Intro Akhirnya, sosok wanita perbut kebahagiaan rumah tangga Lesti Kejora terungkap ke publik Netizen, sahabat dekat hingga keluarga besar Lesnar Tak menyangka Rizky Bilar TK dan berani melakukan tindakan kekerasan rumah tangga atau KDRT Demi wanita tersebut Tak tanggung-tanggung, demi membela pelakor itu, Rizky Bilar sampai hati mencekik dan membanting tubuh Lesti Kejora hingga tersungkur ke lantai Tak sampai di situ, Rizky Bilar juga menyeret Lesti Kejora ke kamar mandi dan melakukan hal yang sama di tempat tersebut Diketahui, wanita yang menjadi seringkuhan Rizky Bilar itu berinisial S Wanita itu juga sempat dikabarkan pernah menjalin hubungan spesial dengan Rizky Bilar sebelum mengenali Lesti Kejora Meskipun hubungan asmara mereka itu tak pernah terekspos ke publik saat itu Tak sedikit dari para netizen terutama penggemar Lesnar yang tak menyangka jika rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar akan mengalami hal ini Mengingat selama ini, pasangan yang dikenal dengan nama Lesnar tersebut terlihat harmonis dan bahagia di depan publik Apalagi semenjak kehadiran sang buah hati Muhammad Lesnar Al-Fatih Bilar Rasanya tak mungkin Rizky Bilar akan melakukan hal itu dan berpaling dari Lesti demi wanita lain Mengejutnya, menurut bocoran yang ada ternyata kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh Rizky Bilar bukan kali pertama Melainkan Lesti Kejora sudah beberapa kali mengalami hal serupa semenjak keduanya resmi menikah Namun untuk kali ini, kesabaran Lesti sudah habis dan tak sanggup lagi menerima perlaguan Rizky Bilar Hingga membuat laporan pada pihak kepolisian Lesti Kejora melaporkan kejadian ini pada pihak kepolisian Polda Metro Jakarta Selatan tadi malam Tepatnya Ramu 29 September 2022 Lesti Kejora juga ditemani langsung oleh kuasa hukumnya Sandi Arifin Sayangnya, saat ditemui awak media Sandi Arifin tidak menjelaskan secara detail terkait kasus ini Jadinya hanya mengatakan semua baik-baik saja sembari menuju mobilnya Pelaporan ini baru terjawab setelah Humas Polda Metro Jakarta Selatan AKP Norma Dewi mengatakan bahwa benar pedangdut berinisial L melaporkan suaminya Rizky Bilar kepada polisi Terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga dengan membawakan hasil visum Begitulah informasinya Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment Dan tekan tombol loncengnya agar kalian terupdate informasi terbaru dari kasus ini Jangan lupa untuk mendukung channel ini